selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan selalu update konten terbaru dari kami ya dengan subscribe channel FBP Hits kamu kenapa Nis kelihatannya kok murung terus ada beberapa hal yang membebani pikiran saya yang pertama saya sebetulnya belum siap meninggalkan ayah apalagi dalam keadaan beliau yang sakit mas dan yang kedua saya merasa gak enak sama ibu kamu tanpa kenalan, tanpa permisi, tau-tau saya sudah menjadi istri kamu itu bukan salah kamu, tapi salah saya untuk menebus kesalahan itu, kita akan mengadakan pesta pernikahan setelah lebaran nanti semuanya biar ibu yang ngatur terus mengenai ayah kamu, kamu boleh tinggal di sana menemani ayah kamu sampai beliau sembuh itu gak mungkin mas buat ayah, seorang istri itu harus selalu mendampingi suami apapun yang terjadi makanya beliau memaksa saya untuk ikut mas dan beliau memilih tinggal bersama mas Dodi kalau kamu begitu, kamu akan memberatkan pikiran ayah kamu makanya kamu harus ceria karena yang diinginkan oleh beliau adalah melihat kamu bahagia saya berjanji saya akan membahagikan kamu dengan cara apapun saya masih belum bisa tenang mas sekarang kamu ambil wudhu lalu kita sholat jemaah sebentar lagi isap karena hanya dengan sholat kita bisa tenang terima kasih mas maaf apa ibu mengganggu? enggak bu, ada apa bu? ibu cuma mau tanya, apakah kamu mau makan malam? makanan kesukaanmu udah ibu siapkan terima kasih ibu, kami masih kenyang oh iya, yaudah udah capek-capek masak, enggak mau makan sepuluh ada apa sih bu? mentang-mentang udah punya istri enggak mau lagi makan sama-sama kita ya ampun ibu biarin aja kenapa sih? mungkin mereka enggak lapar dan akan menghabiskan malam pertama mereka di kamar perkawinan itu sama sekali enggak masuk akal Andika sudah bangun mbak? sudah bu, sejak subuh setelah habis sholat subuh Pak Andika sedang jalan-jalan pagi Bu Anissa sedang bikin sarapan bu bikin sarapan? iya bu emangnya si Jumina kemana? Jumina ada di belakang bu saya buatkan sarapan spesial untuk ibu juga Sarah wah, kayaknya enak juga dimasakkan kan Nissa coba ya kamu enggak usah repot-repot Nissa di sini sudah tersedia semuanya kamu tinggal pesan aja sama Jumina hobi Anissa enggak mau memasak bu jadi sudah kebiasaannya untuk memanjakan orang dengan masakannya wah, kalau gitu Sarah harus hati-hati dong hati-hati kenapa? ya kalau setiap hari Kanissa menyiapkan masakan yang enak-enak bakal kebobolan lagi nih badan lihat aja nih masa Sarah harus gendut lagi sih? biarin aja kamu gendut kalau kamu gendut kan kayak bola ya? enak aja nanti kalau enggak ada yang mau mas Sarah gimana? ya cari dong yang gendut juga kan aman ngomong-ngomong kamu mau berangkat kerja iya bu tapi ini hari terakhir saya karena mas Andika meminta saya untuk berhenti ya daripada Anissa bekerja di perusahaan orang lain lebih baik dia menggantikan Pak Sidoro yang sudah pensiun untuk menangani masalah keuangan di perusahaan kita bu apa dia bisa? ya jelas bisa bu Anissa kan sarjana akutansi dan kerjaan dia sekarang memang di bagian akunting kalau begitu dia punya bakat dong untuk menggelapkan uang perusahaan bisa bisa bu, itu pasti terjadi kalau pemimpin perusahaannya pelit ya kan? kalau menurut ibu, seorang perempuan itu di rumah aja mengurus suami saya juga maunya begitu Bu tapi mana bisa Anissa kan sudah biasa bekerja jadi dia enggak akan bisa tinggal diam di rumah daripada begitu, lebih baik saya karyakan ya lumayanlah buat nama-nama uang dapur iya betul dan kantornya kan deket dari sini jadi Anissa masih tetap bisa mengurus rumah dan juga dengan bekerja Anissa di perusahaan kita akan sangat menguntungkan buat kita terutama buat saya jadi kalau saya pergi kemana-mana Anissa bisa menghantikan saya untuk mengurus perusahaan kita ya enggak? setuju, setuju ini tidak boleh terjadi pertama dia akan mengurus keuangan perkebunan selanjutnya dia akan menguasai harta Andika aku harus bertindak aku harus bertindak kenapa Bu? enggak apa-apa ayo kita serapan yuk enggak apa-apa enggak apa-apa dan selesai bekerja mereka akan berkumpul untuk menerima upaya dan saya ingin nanti kamu yang mengurus gaji mereka saya bisa mulai kerjanya kata ya terserah kamu tapi jangan sekarang ini kenapa? karena sekarang saya ingin untuk kamu mas, halo biarin gampang bang saya ingin karewata ini ya ini awas 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 sampai kalau masalah itu saya akan bantu jeng tapi apa jendela yakin mau memakai cara itu? saya sudah nekat Bu Broto habis tanda-tanda seperti yang Bu Broto ceritakan itu sudah mulai kelihatan Anissa sudah mulai menguasai Andika oh iya? iya jadi saya harus cepat-cepat mengambil tindakan sebelum terlambat tapi apa itu benar-benar manjur? ah manjur sekali jeng malah sudah banyak yang membuktikan pokoknya dijamin dalam satu minggu pengaruh istrinya Andika akan mustah bisa jadi Andikanya sendiri akan membenci istrinya itu kapan mau ke sana? secepatnya ah, ayo sehantar ya ayo sehantar dan kesapa ini sehantar ya Sudahlah Bu, gak usah ditungguin. Orang udah punya istri, kok masih dikhawatir? Gak biasa-biasanya Andika pulang telat begini. Ini pasti gara-gara istrinya. Itu dia pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu, kami terlambat. Kalian dari mana? Tadi saya habis dari pabrik, saya mampir ke tempat Ayah sebentar. Terus Mas Andika ngajak saya jalan-jalan. Jalan-jalannya sih sebentar, Bu. Tapi belanjanya yang seru. Belanja kok heboh banget. Ya, pakai ngitung-ngitung harga segala. Ya, iya dong. Kamu gimana sih? Kita kan mesti berhemat. Kalau enggak bisa kebobolan. Iya kan, Bu? Tadinya saya hampir gak mau waktu Mas Andika belikan saya kalung berlian. Tapi dia tetap paksa. Mas Andika juga belikan saya baju ini. Buat membagikan kamu, apapun akan saya berikan. Jangan kan cuma kalung berlian itu. Seluruh harta dan jiwa saya, saya serahkan ke kamu. Kalau itu bisa membuat kamu senang. Duh, yang lagi jatuh cinta, apa juga pasti dikasih. Eh, kalung itu buat sana. Mas Andika boleh tanda ini untuk sana. Wah, bagus sekali. Gimana? Suka gak? Suka. Makasih ya, Bang. Kamu harus berterima kasih sama Kanisa. Karena Kanisa yang memilihkan. Oh, iya. Makasih ya, Kak. Oke ya. Bu, kami mau permisi istirahat dulu. Mari, Bu. Yuk, baik. Makasih ya. Bu. Bu. Bu, bagus sekali. Shh. Buang kalau itu. Ibu apa-apaan sih? Buang kalau itu. Ibu apa-apaan sih? Buang. Kamu gimana sih? Jangan kamu sentuh kalau itu. Itu penghinaan buat kita. Dia beli berlian harganya jutaan rupiah. Sedangkan kamu dibeliin cuma harga murahan. Seratusan ribu. Apa kamu gak merasa terhina? Sedangkan ini pakai uang abang kamu. Halo? Bu, Proto? Halo. Baik, kembali. Kamu dong udah gak mau lari. Bawa tempat minum aja, maaf-maaf. Kamu masih di... Hei! Pengantian baru! Hei! Masih kuat juga lo lari pagi. Resepnya apa deh? Resepnya tetap prima bersama. Sama. Andika. Gue juga mau ikut-ikutan lah. Hari pagi. Wah, tuh. Berek, bererek. Karis. Loto. Loto lo. Yo! Emang. Polo ayo! Aduh. Enggak ya. Gini. Apa gitu? Gue punya ide. Gue ketawa dulu dong. Iya, iya. Gue punya ide. Gak boleh jorok idenya? Wah, enggak dong. Lo belan madu mau kemana? Enggak tau deh lo. Kalau kenapa? Enggak, gue punya rencana. Gue pengen ngajak lo ke Las Vegas. Beneran gue ada urusan kesana. Jadi gue enggak basi dong. Disana kalau ada lo. Enggak? Enggak. Enggak. Buang lo. Masih kucing. Gue gimana sih, Do? Kalau kamu punya uang, mendingan juga uangnya kan dibeliin di sembako. Orang lagi krismon begini. Iya kan? Mendingan juga kamu bagi-bagi rejeki ke orang-orang yang susah. Sebentar lagi kan puasa. Pinter juga lo ya? Iya. Emangnya ntar enggak sirik? Apa ikut orang yang lagi berbilan madu? Bener juga ya. Ntar gue disana kayak ambing cong ya lagi. Biar yang penting gue berbilan madu kan? Iya. Nah, bagi lo sendiri kapan mau nikah? Ah, apaan lo? Nunggunya juga, Do? Makanya, jangan cuma nunggu satu cewek aja. Emangnya di dunia ini cuma ada satu cewek? Satu banding enam. Iya. Gue sama lo, Do. Lewatin dulu nih abangnya. Iya. Are we. Do. Oh. Halo, halo, halo. Sarah? Sarah? Ada apa, Bu? Abangmu dan istrinya sudah pulang? Belum. Emangnya kenapa? Apa itu, Bu? Jangan banyak tanya. Benda ini akan membuat abangmu tidak bisa dikendalikan lagi sama istrinya. Astaghfirullah, Ibu. Itu kan perbuatan berdosa. Lagian apa sih salahnya, Kak Nisa? Ini demi masa depan kamu, Sarah. Kalau perempuan nanti tidak pergi dari sini, abangmu akan memberikan semua hartanya pada dia. Dan tiga sepercer pun untuk kamu. Ngerti nggak? Kamu ingat? Kamu hanya adik dirinya dan tidak punya hak apa-apa kalau dia memberikan semua hartanya pada istrinya. Ngerti? Ya, mungkin lusa saya berangkat. Oke. Saya datang bercepatnya. Selamat malam. Selamat malam. Makanya kamu jadi berangkat? Iya, sayang. Tadinya mau digantiin sama si Edo. Terus? Tapi dia gak bisa. Soalnya rapat ini sangat penting. Emangnya kamu pergi berapa hari sih? Cuma tiga hari. Kenapa sih? Mau ikut? Ya. Kok mikir sebentar lagi kan puas? Iya, terus? Mas, puasa itu kan kita gak sekedar menahan diri dari haus dan lapar. Tapi kita juga harus menahan diri dari naus, emosi. Sedangkan pekerjaan, Mas. Berada di lingkungan yang tiba-tiba aja bisa memancing emosi kamu, ya kan? Kamu kuat? Insya Allah saya kuat. Apalagi dengan dukungan kamu. Dengan adanya kamu, perasaan saya makin damai. Tenang. Saya makin sayang sama kamu. Sekarang, disini udah dong. Betul kan? Baru semenit ngomongin puasa. Kok udah genit? Ya, mumpung belum puasa. Kalau udah kan susah. Seduluh. Bikit ya. Sumpah. Udah. Mana Mas Juman sebelah? Satu lagi. 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 Kamu gimana? gimana sih kan sayang tuh kan bajuku bahasa ikutan bahasa aku ngasih udah mohon-mohon kan sayang lo kamu pelik banget sama Sun aja sih mau gimana sih yang kelasnya tuh gara-gara Sun apa ini man Masya Allah Ibu Ibu Sarah Pasti kamu teriak-teriak begitu? Ibu pentoli kok Kamu ngomong pelan-pelan Ibu juga dengar Apa ini? Benda itu ada di bawah kasur saya Masya Allah Benda ini kan Andrika Apa kamu tahu siapa yang taruh benda ini di kamar kamu? Ini kan berbahaya Justru saya mau tanya sama Ibu Ini pasti kerjaan pembantu di rumah ini Untuk apa mereka melakukan hal itu, Bu? Kita gak pernah punya masalah sama mereka Anissa Kadang-kadang kita gak tahu apa isi hati mereka Walaupun kita sudah berbuat baik Tapi tetap aja ada kurangnya Dan ini akan menimbulkan rasa sakit hati Dan ini akan menimbulkan rasa sakit hati Pasti kalian Yang membersihkan kamar Tuhan Andika kan kalian Kalau kalian gak mau ngaku Terpaksa saya lapor polisi Ampun, Bu Benar saya tidak Masakan saya bohong sama Ibu Saya saja Baru lihat benda itu, Bu Iya, Bu Saya juga Siapa di antara kalian berdua Yang masang spray di kamar saya? Saya Pak Tapi Benda itu tidak ada waktu saya pasang spray Bohang Mbak Jumina Iya Tolong, saya harap kalian jujur terhadap kami Di rumah ini tidak ada siapa-siapa Selain kalian Ibu Dan Sarah Oh, jadi kamu menuduh kami? Bukan, Bu Bukan itu Maksud saya Saya cuma mau bilang kalau Jangan pakai alasan macam-macam Kalau memang kamu menuduh kami Bilang aja terus terang Jangan pakai muter-muter Keterlaluan kamu menuduh ibu begitu Sebelum kamu tinggal di sini Tidak pernah ada benda seperti ini di rumah ini Jangan-jangan kamu yang melakukan untuk memfitri kami Bukan itu, Bu Maaf, Bu Bukan itu maksud saya Bu Bu Sara Mas Tenang, guys Nanti biar saya yang bicara sama ibu Boyan Yumina Kalian kan sudah lama gak pulang kampung Besok pagi-pagi sekali Kalian boleh pergi Sudahlah, Bu Saya kan sudah bilang Jangan Tapi Ibu gak terima, Sara Mentang-mentang ibu hanya ibu tirinya Senangnya aja di menunggu ibu seperti itu Ibu tersinggung Ibu sakit hati Anissa gak bermaksud menuduh ibu Dia cuma ingin memperjelas permasalahan, Bu Ibu kan tahu Kalau dia begitu menghormati ibu Lagipula Kenapa sih ibu begitu cepat tersinggung Padahal biasanya ibu begitu bijak menghadapi semua permasalahan Ada apa, Bu? Gak tahulah Sejak kehadiran dia dalam rumah ini Rasanya udah gak ada ketantraman lagi Dia sepertinya ingin menguasai semuanya Ibu malah jadi curiga Jangan-jangan dia yang taruh barang itu Untuk ngerjain kamu Supaya kamu lagi dilupa diri Ibu Ibu kok mikirnya yang gak-enggak sih, Bu Saya tahu benar sih, Pak Anissa Dia gak akan berbuat itu Itu salah satu buktinya Kamu begitu membela dia Tanpa memikirkan perasaan ibu Apa kamu memang udah gak sayang sama ibu, An? Ibu 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 kenapa sih, Bu? Saya tetap sayang sama ibu Buat saya, ibu adalah segalanya Gak ada yang bisa menggantikan posisi ibu buat saya Apapun akan saya berikan untuk menyenangkan hati ibu Benar Benar, Bu An Sub indo by broth3rmax Kamu pikir saya orang bodoh yang baru lahir kemarin sore? Maksud itu apa? Dengar. Aku tahu kalau kamu itu mau meracun hubungku dengan anak lelakiku. Kamu kira aku nggak tahu ya? Kalau kamu mau menguasai anakku dan semua harta kekayaannya. Jangan mimpi. Karena aku akan mempertahankannya dengan segala macam cara. Dan aku tidak akan mau dirayu dengan kalung murahan seperti ini. Ambil ini. Saya juga nggak mengerti, Jeng Dewi. Kenapa benda itu ada di bawah ranjang? Jeng. Iya, dia itu yang menemukannya. Saya jadi curiga. Jangan-jangan dia sendiri yang mau ngedukunin Andika. Iya. Saya nggak peduli sekarang. Saya akan kerasi dia. Iya. Sudah dulu ya, Jeng. Nanti saya kabari lagi. Iya. Saya pasti datang. Di rumah Jeng Luri, kan? Oke, bye. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ini, Bu, buat penggantinya Iyem dan Jemina. Namanya Atun dan Siti, Bu. Oh, sudah biasa kerja, kan? Sudah, Bu. Sudah. Kalau perlu, dites juga boleh. Bisa masak. Bisa nyuci. Bisa nyapu-nyapu. Macam-macam, Bu. Nggak usah deh, saya percaya kok, ya. Yang penting kerja di sini itu harus jujur dan jangan kebanyakan ngobrol. Paham? Paham, ya, Bu. Tinggerin tuh kalau ngomong ya, ibunya nih. Ya, sudah. Pak Ujang, tolong nunjukin kamarnya. Oh, iya, Bu. Mari. Ayo. Kamu tuh kalau kerja di sini mesti bangun pagi-pagi. Jangan tidur aja. Subur, bakal aku nggak ngomongin. Yang namanya ibu itu memang selalu bersaing dengan menantunya. Dan itu biasa. Ya, mungkin karena sekarang mereka melihat bahwa anaknya sudah menjadi milik orang lain. Dan mereka takut singkirkan. Tapi aku pusing, Re. Setiap hari ibu marah-marah terus. Aku jadi nggak betah di rumah. Ya, sudah lah. Kan sekarang ada aku. Gini aja. Kalau kamu sekarang pusing-pusing lagi, kamu tinggal panggil aku. Ditanggung dalam lima menit, pusing kamu pasti hilang. Alah, gombal kamu. Aduh. Jam empat, Sar. Aku harus pergi sekarang. Aku belum mau pulang, ah. Iya, tapi kan ini udah sore, Sar. Kalau papa tahu aku nggak ada di kantor hari gini, matilah aku. Alah, jangan-jangan papa kamu nggak suka lagi ya kamu pacaran sama aku. Bukan, bukan. Dia itu orangnya disiplin. Tahu nggak? Dia selalu mengukur waktu itu dengan uang. Dan kalau dia tahu aku nggak ada pada jam segini di kantor, bakal marah besar dia. Dan gajiku bakal dipotong. Berarti selama ini aku udah bikin gaji kamu dipotong, dong? Kan kita sering ketemu waktu jam kantor kamu. Iya, itulah. Dan kamu tahu nggak? Selain gajiku dipotong, aku juga didenda 25%. Apa? Bohong, deh. Ah, Allah. Yaudah, gini aja. Gimana kalau nanti kapat-kapat kita ke sini lagi dan kamu bisa sepuas-puasnya bongong di sini, ya? Alah, bilang aja kamu nggak mau nemenin aku di sini. Gara-gara ada cewek lain, kan? Loh, kok tahu sih? Ah, rasa deh. Yaudah, yaudah. Sekarang kita pulang, ya, sayang. Yap. Ada apa, Nis? Dari tadi siang, saya berhatiin kamu banyak ngelamun. Pikirin apa? Ayahmu. Iya, sedikit. Terus, banyaknya apa? Kamu masih tersinggung dengan sikap ibu. Maklumin deh, beliau kan sudah tua. Jadi suka aneh-aneh. Kalau soal ibu, aku maklum, mas. Lalu, kenapa? Kita mesti pindah dari rumah ini. Loh, kenapa? Layaknya orang yang sudah berumah tangga, kita harus bisa hidup mandiri tanpa tergantung pada orang lain. Apalagi orang tua kita. Kan nggak enak kalau misalnya nanti kita punya masalah pribadi dalam rumah tangga kita dan diketahui oleh orang lain. Apalagi orang tua kita. Tapi kan rumah ini cukup besar, sayang. Kita bisa punya kehidupan pribadi sendiri tanpa harus mereka ikut campur. Dan saya yakin ibu dan Sarah juga bukan orang yang usil dan mau tahu urusan orang lain. Kalau itu aku tahu, mas. Tapi walau bagaimanapun, kita harus pindah dari rumah ini. Kita harus bisa hidup mandiri. Dan itu yang membuat kita bisa dewasa. Itu sudah menjadi tekat saya sebelum saya nikah. Buktinya, saya bisa meninggalkan ayah. Walaupun ayah dalam keadaan sakit. Kita ikut dengan mas. Oke lah. Nanti kita bicarakan lagi setelah saya pulang dari Bandung. Gimana? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Atan! Ya, Bu. Siapa yang bikin sarapan ini? Bu Nisa, Bu. Ganti dan angkat. Kamu saja sama Siti yang makan-makan ini. Saya nggak mau makan. Saya udah pikir-pikir kayaknya saya nggak usah kerja di pabrik ya. Kenapa? Kenapa? Saya pengen jadi ibu rumah tangga. Ngurusin, Mas. Kok ketawa sih? Ya, lucu aja. Apa kamu bisa? Tinggal diam di rumah. Nunggu saya pulang setiap hari. Dan belum lagi kalau saya tugas keluar kota atau keluar negeri. Ya, itu udah resiko saya. Saya kan bisa cari kegiatan lain. Baiklah. Kalau memang itu putusan kamu, saya mendukung. Asal kamu senang aja. Terima kasih. Hai. Udah sarapan belum? Belum. Eh, sarapan apa kita pagi ini? Saya bikinin bapak mie goreng. Oh ya? Asyik. Kamu kan suka makan. Sustihan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Loh. Mie gorengnya mana? Katanya ini saya bikin mie goreng. Tadi saya udah siapkan. Gak usah. Sudah ibu buang ke tempat sampah. Buat apa kamu siapkan mie yang sudah basi? Apa kamu mau bikin orang sakit semua di sini? Maaf, bu. Basi? Gak mungkin, bu. Tanya aja sama pembantu itu di belakang. Mereka yang makan semuanya. Pada sakit perut itu di belakang. Sampai jumpa. Terima kasih.